Intro Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Narkistory Channel randomnya bahasa pajak yang ada di Bunga Bumi Untuk kesempatan kali ini kita lagi main ke Lembang Dan pas banget di daerah Lembang kita nginep 2 hari disini Nginep di Urban View Kazanan yang ada di daerah Lembang Untuk lokasinya itu strategis banget Ada pas banget di tepi jalan raya Jadi untuk kita akses masuknya itu gampang banget sih Dan kalau kita cari searching di maps Itu langsung ketemu titiknya sesuai Jadi buat temen-temen yang mau tau ada apa aja disini Cek videonya sampai habis Oke yang pertama yang saya mau review Di bagian ruangan dalamnya itu ada kursi Ada dua kursi dan satu meja Sorry ini agak berantakan Terus di samping kursinya itu ada untuk kita charge-charge handphone kayak gitu Oke terus langsung di sebelah sini Ini kasurnya satu kasur king bed ya Terus ada 4 bantal 2 bantal besar dan 2 bantal kecil Di sebelah sini ada tv nya ada setup box nya Jadi untuk siarannya semuanya lancar rekombinnya Jadi untuk siarannya itu semua channel dapat gitu Dan di kasurnya ini oh sorry ini ada dua handuk Dua handuk dan kasurnya udah kita coba Itu empuk ya jadi kasurnya aman Ini untuk kapasitas dua dewasa dan satu anak itu kasurnya masih muat Dan di sebelah sini ada daya buat kita naruh-naruh baju Ya gitu Terus ada dikasih hanger juga ada tiga buah hanger Di bawahnya kita bisa buat taruh sendal atau sepatu bisa di bagian bawahnya Dan ada selimutnya juga Dan di ruangan ini udah include AC nya juga Jadi memang ruangannya ruangan ber-AC ya Tapi untuk di daerah Lembang AC juga gak terlalu sering kita nyalain sih Karena disini pun suhunya udah dingin juga udah lumayan lah Terus lanjut di bagian sebelah sini Bagian sebelah sini ada washtuffle Dilengkapi oleh kaca Sama di atasnya ada lampunya Jadi buat kita cuci muka, sikat gigi di sini Bisa di bagian luar sini Nanti untuk mandinya kita langsung ke kamar mandi sebelah sini Untuk kamar mandinya Klosetnya di kloset duduk ya Ini kloset duduk Terus disini ada keran juga buat kita udu Terus ini ada buat gantung pakaiannya sama handuk Dan disini kita dapetnya shower Sournya itu panas sama dinginnya itu berfungsi ya Terutama ini air panasnya sih yang penting Itu berfungsi baik ya Tadi kita udah coba juga Udah kita tes Itu ternyata panasnya aman Jadi buat suasana di lembang Kita mandi Dapetnya air panas ya lumayan Kayak gitu Oke untuk ruangannya kurang lebih sih Kayak gitu ya temen-temennya Dan saya nanti akan review Di bagian luarnya juga Yaitu parkirannya Dan juga ada restonya Restonya kayak Modelnya sih kayak semacam kantin kayak gitu Tapi kita udah bisa memenuhi semua perlengkapan yang kita butuhin tuh ada disitu semua Dan harganya juga Nggak ini ya Harganya harga normal ya Jadi kayak makanan-makanan ringan semuanya ada Kayak gitu Dan nanti kita akan review juga di sebelah sana ada musola juga Kayak gitu Jadi buat temen-temen Ikuti terus videonya sampai habis Dan nanti saya akan jelaskan Untuk harganya itu di akhir video Oke lanjut lagi Dan buat temen-temen yang lagi nginep di Reddor sekal sana Jangan takut laporan Karena di bagian sebelah sini Bagian sebelah sini itu kayak ada restonya gitu Kayak berbentuk kantin gitu Jadi kita bisa Untuk pesan-pesan makanan Di sebelah sini Nah ini kita juga bisa jajan-jajanan anak-anak juga ada disini nih guys Punya ada price-nya juga Nanti saya fotoin Nah ini kita sarapan Di Di kasana Tarapan standar aja Indomie Dengan teh mani Untuk menu-menunya nanti saya coba potorin Ada minuman yang dinginnya juga guys Dan di bagian sisi sebelah restonya Atau kantinnya Atau kantinnya Itu ada musholahnya nih guys Ini untuk musholahnya Jadi buat temen-temen Mungkin yang mau jamaah di musholahnya Oh sholat rame-rameh disini bisa Ada penunjuk barat Qiblatnya juga Dan untuk tempat kuduhnya ada di sebelah sini guys Di samping Terus sih ya guys ya Pokoknya lengkap banget deh Disini Lokasinya strategis banget Terus juga untuk fasilitasnya lengkap Disini juga asli banget ya Ada tanaman-tanaman Jadi kesan aslinya tuh dapet banget Bangun pagi disini jadi Seger Sampai jumpa Oke ini untuk penampakan bagian depan Atau area parkir yang ada di Gazana Hotel Kayak gini ya Ini untuk bagian hotelnya itu Ada dua lantai Lantai bawah dan lantai atas Terus untuk di bagian Sebelah sininya Ini ada parkir buat parkir mobil Sebelah sini Satu Dan di sebelah sini juga bisa buat parkir mobil Dan parkir motor bisa di sebelah sini Sama kalau mau yang Agak tertutup Di sebelah sana Nanti yang gak perlu jalanan Kayak gitu Untuk parkirannya luas Jadi buat kita Datang bareng sama keluarga Di sini aman Oke Oke teman-teman Nah tadi kita udah review semua Pertama dari ruangannya Terus dari tempat parkirnya Lokasinya Terus ada musholahnya Ada restonya juga Jadi udah lengkap semua yang ada di Urban View Gazanan Di daerah Lembang ini Kayak gitu Untuk harga yang saya dapat Itu saya dapat dari aplikasi Ticket.com Dan harganya yang saya dapat itu Permalam di harga Rp110.000 Dan untuk lokasi yang sangat strategis Kayak gini Dan untuk perlengkapan Parkirnya semuanya Udah lengkap banget Oke banget Itu harga Rp110.000 Permalam itu Udah recommend banget sih Menurut saya Karena kita naik sedikit aja Itu Udah ada tempat-tempat wisata Kayak contohnya Ke Fun Horse Itu cuma 2 menit Terus Ke tempat-tempat wisata lainnya Itu deket banget lah Oke Kayak kemarin itu Kita coba untuk jalan-jalan Ke daerah Orchid Forest Itu cuma 25 menitan Terus kita coba Untuk searching lagi Ternyata di daerah Di atasnya lagi Kita bisa langsung ke Tampuan Prahu Itu cuma tambah Sekitar 5-10 menitan Jadi untuk lokasi ini Strategis banget sih Buat teman-teman Yang emang lagi main ke Bandung Tempatnya di daerah Lembang Sekian dulu Untuk video saya kali ini Buat teman-teman Yang mau tanya-tanya Langsung aja Ketik di kolom komentar Dan buat yang suka sama videonya Jangan lupa di like Share, komen Dan di subscribe Mohon maaf apabila ada kesalahan Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax